Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setiap manusia pasti pernah melakukan salah dan dosa Baik disadari ataupun tidak Dosa pada manusia adalah sebuah kelanjiman Namun jika dilakukan berulang kali dengan sadar Hal tersebut merupakan sebuah kejaliman Berbeda dengan kebaikan seseorang yang dicatat 10 kali lipat Rasulullah SAW memastikan bahwa maksiat yang dilakukan sekali oleh seorang hamba Tidak akan dilipat gandakan dosanya Tetapi ditulis satu kali saja Sebagai pembenar bahwa Allah tidak menjalimi hambanya Namun tidak pada waktu-waktu ini Sebuah maksiat yang dilakukan bisa dicatat berkali-kali lipat kadar dosanya Bisa dibilang melakukan dosa di waktu-waktu ini adalah haram dilakukan oleh seorang hamba Kapankah waktu tersebut? Simak ulasan kami selengkapnya Berbuat dosa pada bulan-bulan haram Dinamakan bulan haram karena pada bulan tersebut Allah SWT melarang seluruh hambanya Berbuat dosa atau melakukan hal yang dinilai haram secara syariat Islam Allah SWT berfirman Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan Dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi Di antaranya 4 bulan haram Itulah agama yang lurus Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya Sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya Dan ketahuilah bahwasannya Allah beserta orang-orang yang bertakwa Dari ayat tersebut Ibnu Abbas RA menafsirkan Jika berbuat dosa pada bulan haram Akan menjadikan dosa yang dilakukan lebih besar Begitupun sebaliknya Jika kita berbuat baik pada bulan-bulan ini Maka kebaikan itu akan dicatat lebih besar daripada bulan-bulan lainnya Janganlah kalian menganiaya diri kalian dalam seluruh bulan Kemudian Allah menghususkan 4 bulan sebagai bulan-bulan haram Dan Allah pun mengagumkan kemuliaannya Allah juga menjadikan perbuatan dosa yang dilakukan di dalamnya lebih besar Demikian pula Allah pun menjadikan amalan salih dan ganjaran yang didapatkan di dalamnya lebih besar pula Empat bulan haram tersebut adalah Muharram, Rajab, Yulqaidah, dan Julhijjah Berbuat maksiat pada hari Jumat dan malam Jumat Hari Jumat adalah hari paling utama di antara hari-hari lainnya Sebagai mana disabdakan oleh Nabi SAW Hari yang baik saat terbitnya matahari adalah hari Jumat Hari tersebut adalah hari diciptakannya Adam Hari ketika Adam dimasukkan ke dalam syurga Dan hari ketika Adam dikeluarkan dari syurga Hari kiamat tidaklah terjadi kecuali pada hari Jumat Hadis Riwayat Muslim Lalu bagaimanakah jika melakukan dosa di hari Jumat? Ibn Qayyim Rahimahullah menyimpulkan bahwa maksiat yang dilakukan pada malam Jumat atau hari Jumat berbeda dengan maksiat yang dilakukan di waktu lainnya Di setiap tempat dan waktu yang dimuliakan Maka melakukan dosa atau maksiat pada waktu tersebut dianggap lebih bermasalah Seperti pada bulan-bulan haram Berbuat dosa dan maksiat pada hari Jumat juga lebih besar dosanya Dibandingkan waktu lainnya karena kemuliaannya Bulan Ramadhan Seperti kita ketahui Bulan Ramadhan adalah bulan mulia Bulan di mana hamba-hamba Allah berbondong-bondong melakukan kebaikan Allah berjanji setiap orang yang melakukan amal salih akan dilipat gandakan pahalanya pada bulan Ramadhan Begitu pula jika seseorang berbuat maksiat pada bulan ini Maka ia akan memperoleh dosa yang berlipat ganda pula nilainya Syekh Dakyuddin mengatakan Maksiat yang dilakukan di waktu atau tempat yang mulia Dosa dan hukumnya dilipat gandakan Sesuai tingkatan kemuliaan waktu dan tempat tersebut Nah bagaimana menurut sobat selintas sekalian Setiap orang memang tak lepas dari dosa, maksiat, dan kesalahan Tak hanya di waktu-waktu tersebut kita harus waspada Di waktu lainnya juga sebisa mungkin harus menghindari dosa dan maksiat Namun jika sudah terlanjur Maka bertaubatlah karena Allah maha pengampun bagi hamba-hambanya yang bertaubat Insya Allah Terima kasih telah menonton!